Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Balik lagi sama Reys ya. Nah, mungkin sahabat Toto udah nggak bingung lagi nih. Yap, bener banget. Kalau kemarin kita datang ke sini buat ngukur pola karpet. Dan sekarang itu, kita karpet udah jadi nih sahabat Toto. Karpet NextMate 7D-nya yang udah dipesan sama yang punya mobil ini udah datang dan siap dipasang. Penasaran nggak sih kayak gimana? Dan juga pemasangan karpet NextMate ini bener-bener gampang banget. Tanpa lama-lama lagi mendingan kita langsung buktin aja. Dan penasaran kan siapa sih yang punya mobil ini? Tonton terus videonya. Oke sahabat Toto, sekarang kita udah sama Kak Roy Ricardo yang punya mobil Mercedes-Benz 300-nya nih. Halo Kak Roy, selamat dulu dong sahabat Toto di rumah. Ya, what up? Selamat menikmati, Kak Roy Ricardo yang paling terbaik di tempat di tempat. Nah, gitu tuh. Aku bisa cuman gitu doang nih Kak. Oke Kak Roy, apa kabar nih Kak? Baik gitu. Nah, kemarin kita udah sempat main ke sini. Tapi ternyata kita tuh kemarin hanya untuk mengukur pola mobil Kak Roy ini. Karena kan foto project belum ada nih pola untuk mobil Mercedes-Benz. Nah, sekarang kita langsung lihat aja nih sahabat Toto gimana ya reaksinya. Karena ngeliat mobil Mercedes-nya. Yang tadinya cuman karpet yang cuman buat kaki doang ya. Blue draw lagi. Blue draw ya? Betul. Dan sekarang kita langsung lihat reaksinya Kak Roy. Karena udah kita pasangin karpet Next Map 70-nya. Yuk, yuk. Kita liat. Oke, Karo ini sudah siap? Sudah siap. Oke, kita langsung lihat. Tada! Nah. Wih, cakep ya? Cakep ya. Wartanya udah sesuai banget sama interiornya. Karena warna hitam juga. Dan ini ada dua lapisan, Karo ya. Ada karpet 70-nya. Dan juga ada karpet koil-nya atau karpet minyak. Nah, Karo ya kan kemarin udah liat ya. Kemarin pola kartonnya bener-bener dibuat sedikit mungkin. Sampai ke pinggir-pinggirnya nih, Karo ya. Tuh. Sampai pinggir ya? Iya. Sampai ke sampingnya juga. Jadi nggak cuma alas kakinya doang kayak karpet sebelumnya, Karo. Iya nggak sih? Kemarin kan cuma karpet kakinya doang. Ini karpet dasarnya ya? Betul. Kalau misalnya kan biasanya kalau kotoran nempel ke karpet blue draw-nya, Karo ya susah banget dibersihkan. Iya, betul. Kalau ini gampang. Aku praktekin boleh ya? Boleh, boleh. Langsung dicopot aja. Cetak. Uh, jago juga soal cemak-cemak ya, Mbak? Waduh. Makanya jago nih, cemak-cemak nih. Kalau masang saya nggak aja aku nih jaman-jaman. Nah, tinggal dicetak aja. Jadi kalau misalnya, misalnya nih Karo ya ada makan di dalam mobil atau nggak. Sepatunya nginjak tanah-tanah atau pasir-pasir yang kering. Terus tiba-tiba kotor. Iya. Jadi nggak repot-repot, tinggal dicopot aja dibersihkan di luar, susah. Dan juga bahannya berkualitas dan tentunya nggak berbau ini Karo. Jadi kalau misalnya kan kadang-kadang karpet suka dia berbau nih. Ha-ha. Dan kalau misalnya ini nggak berbau, jadi kalau misalnya mesin yang mati juga, karo tiba-tiba masuk ke mobil, nggak. Nggak baunya. Nggak baunya. Nggak baunya. Dan itu nggak bagus juga. Nggak baunya juga enak banget. Betul. Dan juga ini karpetnya bahannya itu waterproof. Waterproof. Benar, dan juga jadi kalau misalnya ada air ketumpahan itu nggak bakal ngerebes juga, nggak bikin jamur tentunya ya, Kak. Jadi kan gampang banget, jadi tinggal dilap aja. Oh gitu. Gitu. Keren kan, Roy? Keren, keren. Sekarang kita pindah ke baris kedua, boleh? Boleh. Luih. Sama seperti yang pertama juga depannya. Itu ada karpet coil matnya juga, ada karpet minyak. Dan sampai pijakan tengah-tengahnya juga. Dapat ya? Betul. Dapat karpetnya, jadi nggak ada yang nggak dapet. Dan ini juga ada coil matnya. Sampai ke kolongnya pun juga, Kak Roy. Oh gitu. Benar. Jadi Tana juga rapi sih. Nah, itu dia. Ini sini, kalau gunanya rapi. Karena kita juga home, apa namanya? Handmat nih, Kak Roy. Handmat ya? Makanya kamu kita kan kesin. Betul. Jadi kalau misalnya, kalau kan kemarin karpet autoproject-nya itu kan belum ada pola yang bersih. Kita benar-benar langsung beli-beli. Ini buat ngukur sampai ke ukuran pijakannya itu benar-benar pas. Jadi nggak kegedean, nggak kekecehan. Ukurnya kemarin lama, pasangnya yang cepet. Nah, tapi pasangnya juga nggak lama juga ya. Cuma mungkin satu minggu kali. Betul, jadi memang kemarin kebetulan polanya lagi belum ada untuk yang mobil Mercy ini. Kita langsung ke sini ngukur, tapi nggak begitu. Saya yang perawarin di pola Mercy ini. Nah, benar-benar. Mantap tuh. Karo ini yang perawarin untuk karpet Mercy C300 nih, Kak. Selamat, Kak. Keren, keren, keren. Keren, keren. Keren, keren. Kita yang terakhir, Karo. Ini yang terakhir, ya? Iya. Terima kasih. Wuih. Tadi cuma karpet bluedru doang. Aduh, pusing nggak sih? Karena tadi aku lihat ada sepatu-sepatu. Iya, berat. Terus karpet bluedru-nya kotor. Kotor ya? Di bersihnya juga susah. Tadi di bersih dulu deh. Tadi kita langsung keluarin karpetnya. Langsung kita ganti sama yang ini. Oh, gitu? Keren kan? Jadi bener-bener motifnya itu sama. Diamond warna-nya black. Dan ini juga kan, ini kan di bawah ada ban cadangan nih ya? Ban cadangan. Jadi, bener-bener sesuai dengan templatenya juga ya, Kak Rody. Ini kan ada lubang untuk ban cadangan dan kita juga sesuai dengan polanya. Polanya juga dibikin, ada tempat untuk ban cadangan. Jadi, nggak repot-repot, tutup bongkar-bongkar lagi tinggal diketek aja. Iya, pusing-pusing nggak sih? Betul. Jadi makin rapi tinggal. Kalau misalnya Karai masukin sepatu, ada pasir-pasir tinggal gelap. Eh, jadi yoi. Itu di apa nih? Masukin parang-parang saja ya? Aku masukin satu. Ini peralatan versinya. Keren nggak, Karai? Keren. Jadi, udah nggak takut lagi. Apalagi, Karai lagi hobi motor ya, Karai? Iya, kalau itu lagi terabasnya pasti lumpur-lumpuran tuh. Bisa dicopot nggak kalau yang belakang? Bisa dong. Berarti bisa dicopot ya? Bisa, jadi kalau misalnya mau dibersih tinggal dicopot, tinggal di dalam IC. Soalnya bagasi itu kan identik dengan sesuatu yang mungkin kotor gitu kan. Jadi orang tuh taruh di belakang makanan gitu kan. Atau pasir mungkin, bekas-bekas padu. Betul. Kalau nggak bisa dicopot, pasti PR ini. Kebetulan bisa dicopot, berarti mantep banget. Dan juga bahannya waterproof. Gampang dilap. Jadi aman buat Karai. Simple. Karai. Karai. Elegant. Simple, elegan ini. Gocok dengan Pond TV. Suka kan? Betul. Nggak Nora? Kalau Nora sih, kalau masukin. Iya dong, masa King TV pakai yang Nora? No, no, no. Nggak ya Karai ya? Baik. Gimana Karai, suka? Suka. Keren. Menyala. Sangat rekomenit. Oke, sahabat Toto. Tadi race-nya sama Karai udah muterin mobilnya. Gimana om? Kelas nggak sama Max Mad 70 dari Auto Project? Persimpresinya saya cukup kagum ya. Cukup amaze. Karena yang tadinya, ini cuma karpet doang loh. Ini maksudnya hal yang sepele. Tapi kalau kita nggak mikirin, jadi ruwet. Maksudnya gini. Ini kan cuma karpet ya. Yang buat injek-injek. Tapi kalau untuk udah kotor, bersihnya susah. Gitu maksudnya. Hal kecil tapi bener-bener berfungsi ya Karai. Iya. Jadi bener-bener kalau misalkan hal detail kita nggak pikirin, nanti kita yang ribet sendiri. Betul. Apalagi sekarang kalau misalnya pergi-pergi, keluar, masuk ke dalam mobil, kotak kan jadi nggak enak juga ya Karai. Sekarang lagi kan musim kemarau nih. Masih banyak tebu kan. Jadi kalau pergi keluar, biarpun udah difakum tuh biasanya kalau yang bahan-bahan bawaan pabrik, itu susah tutup. Nah, itu dia. Harus bener-bener detailing salon. Kan nggak mungkin kita tiap hari ke detailing salon. Apalagi lagi pandemik ini ya, Karai malas nggak sih keluar-keluar rumah. Jadi better kalau misalnya bisa dikerjain sendiri, dibersihin sendiri lebih. Vakum doang, beres. Simple banget kan. Yang paling penting gampang banget dibersihin nih, Karai jadi nggak nyesahin. Karai juga kalau misalnya lagi beraktifitas di luar. Baik, Karai kan bener-bener aktif banget ya, Karai udah pergi-pergi syuting segala macam. Hiperaktif. Beda ya, udah bukan aktif lagi. Tapi hiperaktif. Wow, luar biasa. Dan yang paling penting Max Matte dari Oto Project ini itu adalah custom handmade ya, Karai. Handmade ya. Kayak misalnya Karai punya nih, sebelumnya belum ada polanya, tapi sekarang udah ada dan udah dipasangin. Selamat, Karai. Eh, nggak boleh. Ini aja. Pertama kalinya Karai memerawankan karpet Max Matte Seventy dari Oto Project untuk Mercedes C300. Iya, berarti tapi kalau misalkan ada mobil datang gitu, belum ada polanya bisa dibikin? Bisa. Kalau misalnya Sabat Oto misalnya rumah mobilnya belum ada nih, bingung. Aduh mau pake karpet tapi nggak dijual di mana-mana, gampang. Max Matte Seventy ini bisa di custom jadi bisa disetuin sama tipe mobilnya Sabat Oto. Oh, jadi tenang, aman, dan pastinya bikinnya aman mobilnya kalian. Karai, thank you banget buat kesempatannya. Kita udah boleh masangin karpet buat mersinya, Karai. Terima kasih Oto Project. Thank you, thank you. Sukses selalu. Sukses juga buat Karai, pokoknya. Semoga bisa merajai karpet. Siap, siap, siap. Semoga Karai juga suksesnya sama YouTube-nya sama semua aktivitasnya juga. Oke, sahabat Oto, pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tau teman-teman ada yang membutuhkan karpet ini. Dan juga jangan lupa subscribe juga nih. Subscribe dulu, Jon. Yes. Dan terima kasih, guys, untuk menonton. Oto Project, bikin mobil. OtoCran. Bye-bye. Thank you, Karai. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!